Breaking News Vobi, full bulan Agustus ini akan kita bahas update Voice of Baceprod American Tour 2023, seperti yang kita ketahui. Penampilan pertama adalah tanggal 6 Agustus tahun 2023 pada gelaran Head in the Cloud Los Angeles, di samping jauh dan mahal. Namun penasaran penampilan Vobi, Mimin kasih tau caranya nonton live Vobi di acara HITC Los Angeles secara gratis. Kabarnya Vobi dan tim terbang di kelas bisnis. Masa iya, let's talk about it. Halo teman musik, selamat datang di channel Isengin Musik, channel yang membahas serba-serbi musisi dan musik itu sendiri. Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe, like, komen dan share ya. Pada video sebelumnya Mimin sudah bahas terkait alasan pembatalan dua lokasi yaitu di El Cid dan Backstage Bar & Bilyard. Setelah Vobi merilis kabar tersebut, barulah kemarin tanggal 3 Agustus Vobi dan tim update keberangkatan mereka ke Amerika. Sebelum keberangkatan ke Amerika, ternyata pada tanggal 30 Juli Aba Ersa ke Jakarta menemui Vobi dan sekaligus merayakan perilisan album Retas. Bahagianya ya, pasti Aba bangga banget melihat anak didiknya bisa menggapai cita harapan manggung di negeri Paman Sam. Kembali ke keberangkatan Vobi, bisa kita lihat pada postingan instastory dari personil. Vobi dan tim berangkat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Foto ini diposting pada jam 9 malam tanggal 3 Agustus. Personil Vobi diantar oleh keluarganya masing-masing. Betapa bangganya orang tua mereka saat ini, buah kerja kerasnya akhirnya membuat bangga keluarga. Pada instastory City Vobi, terlihat pemandangan dalam pesawat, bukan kelas ekonomi, tapi bisnis kelas. Dari gambar ini Vobi dan tim menaiki pesawat Boeing 777 dari maskapai Emirates, dengan kursi kelas bisnis, wah mewah ya. Dari mana tau ini Emirates, terlihat dari logo layar di belakang kursi yang city foto dan dari majalah atau buku kecil ini dengan tulisan B777300. Jadi tipe pesawat yang dinaiki adalah Boeing 777, sedangkan desainnya sama seperti video iklan maskapai Emirates kelas bisnis. Tapi penerbangan ini tidak langsung ke Amerika ya, namun dari Jakarta transit dahulu ke Dubai dengan memakan waktu 6 jam, barulah dari Dubai lanjut ke Los Angeles memakan waktu 5 jam. Nah kalau dari Google Mimin dapatkan jadwal penerbangan begitu ya. Pastinya sesampainya di Los Angeles Vobi dan tim istirahat dulu, baru besok paginya check sound, Vobi akan manggung di Honda Double Happiness Stage pada jam 2.55 sampai dengan pukul 3.25 sore waktu setempat. Sedangkan perbedaan waktu Jakarta dengan Los Angeles menurut Google adalah 14 jam, jadi di Indonesia kita bisa nonton live sekitar jam 4.55 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi waktu yang tertera Vobi akan manggung selama 30 menit, lebih lama 5 menit dari jadwal manggung di HITC Jakarta, berarti lagu yang akan dibawakan lebih banyak ya, walau beda satu lagu. Lalu bagaimana cara kita bisa nontonnya? Pada postingan akun Instagram HITC Festival, telah bekerja sama dengan media penyiaran Amazon Music, ada dua jenis aplikasi yang bisa kita akses, yang pertama Prime Video dan yang kedua Twitch. Kita bahas, Prime Video adalah aplikasi penayangan film dan musik yang dimiliki oleh Amazon, namun untuk bisa nonton aplikasi ini mengenakan biaya berlangganan, namun kita diberikan percobaan langganan gratis selama 7 hari. Yang kedua, aplikasi Twitch, Twitch adalah layanan video streaming langsung Amerika yang dimiliki oleh Amazon, namun Twitch ini sama seperti layanan video mirip Youtube, jadi bisa kita tonton secara gratis tanpa berlangganan, cukup kita secing channel Amazon Music lalu kita tongkrongin saja waktu live-nya. Kita akan update lagi dengan berita update lainnya, oh ya beberapa waktu lalu Vobi melalui akun Instagram 12 Wired Store, yaitu ofisial merchandise-nya Vobi, merilis kaos kaki dengan logo Vobi, satu harga dengan mendapatkan tiga jenis tipe yang berbeda, link nimin sertakan di deskripsi ya. Terima kasih.